Halo guys, teman-teman youtuber pemula, apa kabar? Kali ini gue mau kasih tau ke kalian Ide konten paling mudah untuk channel youtube kamu Dan pastinya, konten ini tidak memerlukan wajah kamu Dan kontennya banyak banget yang suka Dan otomatis bisa menghasilkan uang untuk kamu Jadi jangan kemana-mana Siapin kopi Karena gue akan tunjukkan bagaimana cara bikin kontennya Dan kamu bisa bikin kontennya melalui pc dan hp android kamu Let's go Oke guys, langsung aja Sorry banget nih, kali ini gue gak menunjukin muka karena gue belum mandi Dan kali ini kita akan belajar bikin konten paling gampang Paling simple, tapi memiliki viewer ratusan ribu hingga jutaan views Dan bahkan kamu bisa mentargetkan viewer Dari dalam negeri dan dari luar negeri dengan konten seperti ini Topik kontennya adalah teka-teki temukan perbedaan gambar Hah? Serius? Kalau kamu gak percaya Kamu bisa search temukan perbedaan Atau find the difference di youtube Kamu akan lihat banyak sekali video dengan topik ini Dan memiliki views yang luar biasa Dan video-video ini Hanya menggunakan teks beserta gambar kartun Atau gambar emoji saja Dan pastinya video-video ini memiliki iklan Yang artinya bisa dimonetize Dan karena kita sudah mengerti konsepnya Gue akan menunjukkan ke kalian Cara bikin konten seperti ini Dengan sangat mudah Dan tidak perlu skill editing Dan yang paling penting gratis Bahkan kamu bisa bikin konten seperti ini dari hp android kamu Oke magic tools yang akan kita gunakan kali ini adalah Canva Canva adalah website desain grafis Yang bisa kamu gunakan untuk berbagai macam keperluan desain Salah satunya adalah youtube video Dan yang paling penting Kita bisa gunakan Canva secara gratis Dan Canva juga menyediakan versi pro Dan dengan versi pro ini kita bisa mengakses semua fitur dan juga media-media yang berlabel pro Tapi dengan fitur gratis Kita sudah bisa menggunakan Canva dengan maksimal Dan tanpa watermark Dan di video ini Gue pun menggunakan Canva versi gratis Dalam video ini kita akan menggunakan media foto, video, audio yang disediakan oleh Canva Yang bisa kita gunakan gratis tanpa copyright untuk video youtube kita Yes, it's free dan no copyright Untuk menggunakan Canva Kamu bisa menggunakan PC dan Android Untuk mengguna PC Kamu bisa akses Canva melalui website canva.com Dan pengguna Android bisa install aplikasi Canva melalui Google Play Store Langkah pertama kita daftar dulu ke canva.com Kemudian kamu klik sign up Dan daftar ke Canva Oke ini adalah halaman utama dari Canva Dan untuk buat video Kamu bisa klik icon video disini Atau langsung search youtube video di search bar Disini kalian bisa pilih template videonya Kita langsung pilih create a blank video youtube disini Dan ini adalah halaman editor dari Canva Simple banget ya Oke sebelah kiri ini adalah tab tools dari Canva Untuk pengguna Android kamu bisa klik tanda plus disini Oke langkah pertama kita akan siapkan adegan pertama untuk video kita Yaitu intro Kalau kamu sudah punya intro sendiri Kamu bisa upload langsung disini Atau kamu bisa bikin intro langsung di Canva Kamu bisa bikin intro secara manual Atau bisa langsung pakai template di tab template ini Oke gue akan pilih yang ini Dan yang ini Oke ini adalah template nya Kemudian di atas ini adalah durasi dari adegan ini Kamu bisa atur durasinya Dan kamu juga bisa atur jenis animasinya disini Sekarang kita akan ganti teksnya Khusus untuk kalian Kali ini gue akan coba bikin konten untuk viewer luar negeri ya Jadi kita pakai bahasa inggris Kalau kamu mau tujukan untuk viewer indonesia Kamu tinggal ganti teksnya ke bahasa indonesia Kita bikin judul picture games for you Edisi pertama Dan kalau kamu punya logo kamu Kamu bisa upload dan pasang logo kamu sendiri Oke ini penting banget ya Di Canva ini Kamu bisa mengatur setiap elemen Dengan opsinya masing-masing Dan dalam template ini terdapat banyak elemen Kamu bisa klik satu persatu Dan di bagian di atas ini adalah opsi editor Untuk masing-masing elemen Bahkan kamu bisa atur animasinya secara individual Kemudian jika kamu klik di luar area Opsi ini adalah untuk keseluruhan adegan Kamu atur durasinya dan animasi Untuk keseluruhan adegan disini Oke setelah selesai Kita langsung tambahkan adegan berikutnya Kamu klik tanda plus di timeline Dan kita akan atur template utama untuk video kita Dimana template ini akan kita gunakan Di seluruh adegan pada video kita Pertama kita pilih background dulu untuk video kita Kita ke tab foto Dan kamu bisa pilih beberapa kategori disini Atau kamu bisa langsung search di search bar Kita coba pilih kategori background Kamu bisa klik sekali pada gambar Kamu bisa atur ukuran dengan manual Atau kamu bisa geser gambar langsung Dan kamu bisa arahkan cursor ke pojok Untuk dijadikan background secara otomatis Oke pada video kali ini Gue akan tunjukkan membuat konten Tebak perbedaan gambar Menggunakan emoji Langkah pertama Gue akan masukkan teks judul di atas Kemudian kamu bisa atur ukuran Dan jenis fontnya Dan juga efeknya Dan gue akan tambahin background pada teks Supaya lebih keren deh ya Kamu bisa ke elemen Dan pilih line and shapes Kemudian kita masukkan background untuk emoji Kamu juga bisa atur transparansinya disini Oke sekarang langsung aja kita pilih emoji Pertama kita masuk ke tab emoji Dan kita akan bikin emoji sebanyak 7x4 Kamu atur dulu ukurannya Dan langkah selanjutnya kita akan duplikat emoji nya Untuk pengguna PC Kamu bisa menggunakan ctrl c dan ctrl v Untuk pengguna android Kamu bisa pilih emoji nya Dan klik tombol duplicate Kemudian kita atur gambarnya Setelah jadi satu deretan Kita harus pilih semuanya Untuk pengguna PC Kamu bisa menahan tombol shift Dan untuk pengguna android Kamu bisa klik tahan pada gambar Dan klik gambar lainnya Kemudian kita klik menu position Dan kita pilih tidy up Supaya jarak antara emoji nya rapih Oke setelah kamu pilih semua emoji Kamu copy dan paste lagi Dan kamu lakukan hingga urutan paling bawah Oke setelah rapih Kita akan menambahkan elemen Agar salah satu emoji ini jadi berbeda Pertama kamu tentukan emoji yang ingin kamu rubah Kamu bisa menzoom gambar dengan slider disini Dan untuk pengguna android Kamu tinggal pinch in dan pinch out Untuk zoom in dan zoom out Kemudian kita akan tambahkan elemennya ya Kamu bisa tambahin mata Atau hidung biar berbeda Atau kamu bisa menghilangkan satu elemen Dengan cara menutupinya dengan elemen yang lain Dan mengaturnya dengan warna yang sama Oke setelah jadi Kemudian kita akan atur durasi dari adegan ini Dan kita atur juga animasinya Kemudian adegan berikutnya Kita akan memberikan tanda bahwa waktu telah habis Dan karena kita akan menggunakan template yang sama Kamu bisa duplikat adegan yang sudah kita buat Kamu bisa klik disini Atau disini Kemudian kita klik duplicate Oke sekarang kita sudah di adegan ketiga Kita hapus dulu emoji-emojinya Kemudian kita masukkan text times up Atau waktu habis Kita atur durasinya di 2 detik Dan kita hilangkan animasinya Kemudian kita akan duplikat lagi adegan emoji yang tadi Kamu bisa geser adegan ke bagian akhir Dan di bagian ini kita akan memberi tanda gambar yang memiliki perbedaan Kamu bisa pilih elemen dan search circle atau lingkaran Kita pilih yang ini Kemudian kamu posisikan di emoji yang memiliki perbedaan Kita matikan lagi animasinya Dan kamu bisa pilih animasi hanya untuk lingkarannya saja Dan terakhir kita atur durasinya di 5 detik Oke setelah selesai Kamu bisa tambahkan lagi teka-teki yang lain Dengan emoji-emoji yang berbeda Oke untuk memperpendek waktu Sekarang kita akan tambahkan end screen Kita pilih template yang sama Kemudian kamu bisa ganti textnya Dan bahkan kamu bisa tambahkan text dan elemen-elemen lain Contohnya kamu bisa masukin halaman IG kamu Atau bahkan tombol subscribe Oke setelah selesai Sekarang saatnya kita tambahkan lagu atau audionya Kamu bisa pilih tab audio Dan pilih lagu-lagu yang disiapkan oleh Canva disini Nah sayangnya nih Lagu-lagu di Canva ini kebanyakan berlabel pro atau berbayar Jadi kita akan upload lagu yang sudah kita download Dan tentunya yang tidak memiliki copyright Dan kalau kamu mau tau gimana cara cari lagu-lagu yang keren Tanpa copyright Kamu bisa cek video gue yang ini ya Oke sekarang gue sudah upload lagu tanpa copyright Yang cocok untuk konten ini Dan inilah hasilnya Oke guys Itu tadi pelajaran hari ini Untuk bikin konten yang mudah Tanpa menunjukkan wajah kamu Konten yang memiliki banyak peminat Dan pastinya gampang dibuat menggunakan Canva Dan yang paling penting gratis Dan untuk kalian tau Video ini gue buat di Canva loh Mulai dari awal sampai habis Jadi kalau gue bisa Kalian juga pasti bisa Jadi buat kalian yang gak mau nunjukin muka Dan bingung mau bikin konten apa Gue harap video ini bisa menginspirasi kalian Untuk memulai channel youtube kalian Dan seperti biasa Kalau kalian baru disini Silahkan subscribe channel ini Dan like videonya Kemudian share ke temen-temen kalian Eh tunggu dulu Kalian bikin dulu kontennya Setelah itu baru kalian share konten ini Ke temen-temen kalian Biar kalian gak keduluan Sama temen-temen kalian yang lain Gue Ejair Muda Kita ketemu di konten-konten gue selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.